Halo guys, ini dia Powerbank dari Cutek, kapasitas 10.000 mAh, ukurannya compact, gampang dibawa kemana-mana, dan tentunya powerful, bisa untuk ngecharge laptop juga guys. Powerbank ini memiliki desain yang elegan, di depan ada layar LCD untuk menampilkan informasi secara real-time, seperti informasi persentase baterai, daya tegangan, dan juga arus. Jadi kita bisa memonitor pengisian daya di HP kita. Oke, pertama kita lihat dulu di paket penjualannya guys, dan ya, boxnya seperti ini. Di depan ada gambar Powerbank Cutek 10 yang cukup elegan, di bagian atas ada tulisan Cutek Powerbank, dan di bagian bawah ada 150W dan ada 10.000 mAh. Dan di bagian belakang, di sini ada beberapa informasi tentang spesifikasi dari Powerbank Cutek 10 ini ya guys. Oke, di dalam paket penjualan, pertama kita mendapatkan Powerbank Cutek 10, dan kita mendapatkan buku manual book seperti ini. Kemudian kita mendapatkan 1 kabel USB Type-C to Type-C, dan di sini kabelnya kualitasnya cukup bagus, ya, untuk kabelnya di sini cukup lembut ya guys. Dan ada tulisan di sini Cutek, kemudian ada tulisan juga 6 Amper. Lanjut kita lihat Powerbank-nya guys. Nah, desain Powerbank ini compact banget ya guys. Untuk ukurannya ini cukup ramping, bahkan kalau kita sandingin dengan sneakers dia hampir sama. Jadi Powerbank ini bisa dengan gampang ya guys, untuk kita kantongi atau kita taruh di tas kecil kita. Untuk warnanya, di sini abu-abu titanium dan Cutek ngeklaim kalau Powerbank-nya ini dikombinasikan dengan bahan tahan api. Oke, di bagian depan di sini ada LCD yang menampilkan informasi secara real-time, seperti informasi persentase baterai, daya tegangan, dan juga arus. Di sini ditampilkan ya guys persentase baterai Powerbank kita, jadi kita bisa memonitor guys saat kita melakukan pengecasan. Kemudian di bawahnya ada informasi output USB Type-C dan USB Type-A. Saat kita ngecas HP kita, di monitor ini akan ditampilkan informasi kecepatan pengecasan kita dan sekaligus ada estimasi durasi pengecasan. Cakep banget. Powerbank Jutex 10 ini memiliki 2 port USB guys, ada USB Type-A dan USB Type-C dan masing-masing memiliki kecepatan pengecasan yang berbeda. Untuk USB Type-C bisa kita pakai ngecharge hingga maksimal 120W dan untuk USB Type-A bisa kita pakai untuk ngecharge dengan maksimal 30W. Oh ya, Powerbank Jutex 10 ini juga memiliki 9 layar safety protection guys, jadi ini akan aman banget nih guys. Ada temperature protection dan ada baterai overcharge protection. Ya, jadinya aman banget. Dan Powerbank Jutex 10 ini juga sudah dipastikan ya guys, aman dipakai untuk penerbangan. Jadi kita bisa bawa Powerbank Jutex 10 ini langsung di dalam pesawat. Oke, seperti yang aku bilang di depan tadi guys, di sini kita dibawain dengan kabel USB Type-C to Type-C dengan 6A. Jadi agar pengecasan kita bisa lebih optimal lagi, kita bisa menggunakan USB bawaan dari Jutex 10 ini. Mungkin teman-teman sudah punya kabel USB di rumah, tapi kualitasnya yang kurang baik. Aku sarankan kalian pakai USB bawaan dari Jutex 10 ini guys. Jadi untuk pengecasannya akan lebih optimal lagi jika kita menggunakan kabel USB dari Jutex 10 ini. Oke, di sini Powerbank Jutex 10 ini mengklaim kalau dia bisa mengisi iPhone 15 Pro Max sekitar 56% dalam waktu 30 menit. Kemudian untuk ngecas, Samsung S23 dapat mengisi 0-68% dalam waktu setengah jam saja. Dan Jutex 10 ini juga mendukung Extreme Fast Charging 2.0 untuk ngecharge di Samsung S23 dan Samsung S24 Ultra. Nah, untuk pengisian ulang Powerbank Jutex 10 ini juga lumayan ngebut ya. Kita bisa ngecharge Powerbank ini 0-55% dalam waktu 15 menit saja. Oke, apabila teman-teman ingin ngecharge perangkat berdaya rendah seperti headphone atau AirPods, di sini kita bisa menekan 2 kali pada tombol yang ada di layar. Maka kita akan masuk ke mode arus rendah yang memungkinkan pengisian daya lebih aman untuk berbagai perangkat berdaya rendah seperti headphone dan AirPods. Oke, kalau teman-teman ingin kapasitas Powerbank yang lebih besar, Jutex juga memiliki beberapa varian ya. Ada Jutex 15 yang punya 20.000 mAh, kemudian ada Jutex 20 yang memiliki kapasitas 25.000 mAh, dan ada Jutex 30 Powerbank yang memiliki kapasitas 40.000 mAh. Oke, teman-teman bisa langsung saja cek link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi. Gimana guys pendapat kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar.